Halo bunda, yuk kenali ciri cacar air pada anak dan tips menguabatinya agar kulit tetap mulus Tonton video ini sampai habis yuk bun Video ini dipersembahkan oleh madu369.com Madu369, spesialis anak susah makan Jangan lupa untuk di subscribe ya bunda Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe Kami doakan, semoga rezekinya lancar Dan sehat selalu Cacar air adalah salah satu penyakit menular yang sering menjangkit anak-anak Menurut dari WHO, sebelum vaksin cacar air, ditemukan hampir semua orang akan mengalami cacar air Baik saat dewasa atau ketika masih anak-anak Namun, dengan adanya vaksin cacar air, jumlah kasus penyakit ini telah menurun secara signifikan Anak yang terkena cacar air biasanya mengalami demam, sakit kepala, dan kelelahan Beberapa hari setelah menjelang awal, akan muncul ruam kemerahan kecil yang berupa Kelembung berisi cairan pada kulit di sekujur tubuh, termasuk di dalam mulut dan area kelamin Ruam ini biasanya sangat gatal dan dapat menyebar ke seluruh tubuh Selain itu, anak juga dapat mengalami gejala flu ringan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sakit perut Cara mengembatinya, yang pertama, mandikan dengan campuran oatmeal dan baking soda Mandikan anak dengan air campuran oatmeal dan sedikit baking soda dapat membantu mengurangi rasa gatal pada kulitnya Yang kedua, berikan pakaian yang longgar dan berbahan lembut Pakaian yang ketat dapat memperparah gejala dan penyebab kulit terluka Oleh karenanya, pilih pakaian yang longgar dan lembut agar tidak tergesek kulit dan membuat gelembung cacar air pecah Yang ketiga, gunakan lotion anti-gatal Ada beberapa lotion atau krim yang dapat membantu meredakan gatal karena cacar air Beberapa pilihan lotion yang dapat digunakan Antara lain, yang pertama adalah lotion kalamin Lotion ini merupakan salah satu lotion yang paling umum digunakan untuk meredakan gatal karena cacar air Lotion ini mengandung zat yang dapat memberikan efek pendingin pada kulit dan membantu mengurangi gatal dan peradangan Yang kedua, ada lotion menthol Lotion ini dapat memberikan efek pendingin pada kulit dan membantu mengurangi rasa gatal serta peradangan pada kulit Yang ketiga, ada lotion anti-histamin Lotion ini juga dapat membantu mengurangi gatal karena cacar air Dengan menghambat produksi histamin pada kulit yang menyebabkan gatal Terakhir, ada lotion aloe vera Lotion ini dapat membantu mengurangi kemerahan dan peradangan pada kulit serta memberikan efek pendingin pada kulit yang gatal Namun, sebelum menggunakan lotion atau salep apapun, pastikan untuk membaca petunjuk penggunaan dan mengikuti instruksi dokter Beberapa produk mungkin tidak cocok untuk anak Jika kondisi kulit anak terlihat memburuk atau timbul gejala yang tidak diinginkan, segera konsultasi pada dokter Nah bunda, itulah ciri cacar air pada anak dan tips mengobatinya Namun, apabila bunda punya masalah anak susah makan Bunda bisa berikan madu 369 yang terkenal Dapat menambah nafsu makan dan berat badan anak dengan cepat Rasanya manis, enak, dan anak pasti suka Cocok untuk anak usia 1-15 tahun Bunda bisa beli di website resmi www.madu369.com Atau whatsapp admin pada nomor tertera Semoga informasi ini bermanfaat Serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri bunda Salam sehat dan salam lahap Terima kasih telah menonton video ini Nantikan video-video berikutnya ya bun Agar tidak ketinggalan, bunda bisa langsung klik like, share, dan subscribe video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah